Dalam video ponsel warga terlihat seorang wisatawan yang tenggelam berhasil diselamatkan oleh tim penjaga pantai Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban terseret ombak pantai Palabuhan Ratu saat berenang bersama temannya di pantai Istiqomah. Awalnya, salah satu korban meminta bantuan karena tenggelam. Korban pun langsung diselamatkan oleh temannya dan juga ayah temannya. Bukannya selamat, nahas, mereka bertiga terbawa ombak dan tenggelam. Dari tiga orang tersebut, dua orang berhasil diselamatkan yaitu bernama Putri 13 tahun dan Enar 41 tahun dengan kondisi Putri mengalami kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara satu orang lagi bernama Dias, pria berursia 12 tahun, anak dari Bapak Enar yang saat ini hilang, belum juga ditemukan oleh tim SAR. Tadi saya lagi lewat, jualan gitu kan, disana ada yang tenggelam, satu orang, cewek. Ditolongin sama itu anak-anak yang keluar kelas 2 SMP, tolongin sama bapak-bapak. Nah itu korbannya berapa orang kan? Tiga orang. Tiga orang? Iya, tiga orang. Perempuan semua? Perempuan satu, laki-laki dua. Nah, yang dua? Yang dua mah selamat itu, bapak mah ada satu bapak mah, yang satu laki mah ke rumah sakit. Terus yang belum diselamatkan itu? Laki-laki. Laki-laki itu tenggelam sana. Sampai saat ini belum ketemu ya? Belum, belum. Belum. Korban, jumlahnya semuanya tiga orang. Dua selamat, satu hilang terbawa halusnya. Itu besok, karena ini sudah larut petang, ya sementara kita hentikan dulu. Besok di Giaksar kita lanjutkan. Insan Malna Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.